Yo, halo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang disini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Deadpool yang membantai lebih banyak karakter lagi. Oke, tanpa memperpanjang kata-kata Mukodima, kita mulai saja ceritanya. Oke, cerita kita mulai dengan Deadpool yang menjelajahi multiverse untuk membantai semua superhero yang ada di setiap universe-nya. Namun, setelah sekian lama melakukan pembantaian, Deadpool pun mulai merasakan lelah akan semua hal ini. Dan pada suatu ketika setelah membantai superhero di suatu universe, Deadpool berbincang-bincang dengan Redbox yang ada di dalam kepalanya. Hah, ini bumi keberapa ya yang gue datangi? Gue jadi lupa karena keseringan pindah universe. Terkadang gue jadi overthinking gitu, apa semua hal yang gue lakukan ini tidak ada habisnya? Gue sudah membunuh semua superhero, tapi selalu ada gitu versi lain dari mereka di universe lainnya. Ya, para superhero ini sudah seperti kecowak di multiverse. Apakah semua yang gue lakukan ini akan ada akhirnya? Dan akhirnya gue bisa mati dengan tenang gitu? Deadpool mengarahkan pistol ke kepalanya dan Redbox pun berkata, Tarik dan kita akan lihat hasilnya. Deadpool pun menembak kepalanya sendiri, tapi ya hal ini tidak cukup untuk membuat dirinya itu mati. Setelah pulih kembali, Deadpool kembali ke sebuah ruangan di tempat dia menahan para karakter-karakter jenius untuk bekerja di bawah perintahnya. Selamat malam para ilmuwan sekalian. Apa yang kita punya di sini? Sebuah virus zombie? Parasit Pimp Particle? Atau hal-hal keren lainnya? Ehm, begini Bang Paul. Kami telah berhasil menemukan sesuatu yang menarik. Apaan tuh? Jadi, kami berhasil menemukan yang namanya Ideaverse. Sebuah dunia di mana konsep dari para karakter super yang Bang Paul bantai itu berasal. Jadi, meskipun Bang pun membantai rasusan Spider-Man atau ribuan Captain America, selama sumber konsep mereka masih ada, maka foriasi lain dari Spider-Man atau Captain America itu tetap akan ada di universe lainnya. Oh, mantap juga tuh. Jadi, langkah gue selanjutnya adalah membantai para toko-toko yang ada di Ideaverse supaya para karakter di komik ini menghilang. Hmm, oke Bujang. Siapkan portal untuk menuju ke Ideaverse. Kemudian, para ilmuwan dengan menggunakan peralatan dari Reed Richard, mereka berhasil menyiapkan sebuah portal yang bisa memasuki Ideaverse, tempat di mana inspirasi dari toko-toko komik ini berasal. Oh iya Bang Paul, berhubung waktu di Ideaverse ini tidak konstan dan agak acah-acahkan, Bang Paul akan berpindah melalui ruang dan waktu secara random. Namun dengan alat ini, Bang Paul bisa mengatur kapan Bang Paul akan berpindah. Heee, mantap juga nih alat. Oke guys, kerja bagus semuanya. Sekarang gue mau berangkat dulu, sampai bertemu lagi guys. Setelah Deadpool memasuki portal menuju Ideaverse, para ilmuwan yang terlihat baik di depan bebang Deadpool ini pun langsung bergegas membuat alat untuk mengirim peringatan kepada karakter di Ideaverse. Namun ternyata, Deadpool sudah menyiapkan sebuah kejutan kecil untuk para ilmuwan ini, yaitu robot membunuh yang langsung membantai mereka semua. Cerita berlanjut di mana Deadpool yang sudah masuk ke Ideaverse mendarat di Lamangka, La, La Manca, ya pokoknya itulah, pada tahun 1610. Baru saja menghirup udara di Ideaverse, Deadpool tiba-tiba saja tertusuk oleh tombak. Ternyata yang menusuk Deadpool ini adalah Don Kisot. Ah, dasar kau om-om tak tahu sopan santun. Beginikah caramu menyambut tamu antar dimensi, ha? BTW ada sesuatu di matamu. Eh, ada sesuatu di mataku. Ada pelangi kah? Bukan, tapi ada pisau. Deadpool pun langsung menebas mata om-om bertombak ini, sampai om-om ini tersungkur ke tanah. Kemudian Deadpool menembak kepala om-om ini hingga dia mati. Lalu kemudian datanglah seorang pria dengan kuda, dengan keledainya, dan berteriak ke Deadpool. Woy, lo ngebunuh kawan gue, ha? Ini orang siapa anda? Terserah lah. Tanpa banyak bacot, Deadpool pun langsung menembak pria berkedelai, berkeladai, berkeledai itu sampai tewas. Cerita berlanjut saat Deadpool berpindah ke cerita Moby Dick. Dimana di sini Deadpool membunuh pos besar dan keluar dari bangkai pos itu. Woy, 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 liat woy, dia selamat. Dia membunuh monster itu. Cepat angkat dia ke atas kapal. Deadpool pun diangkat masuk ke kapal itu. Saat sampai di atas kapal, ternyata Deadpool ini tidak sendirian. Dia naik ke kapal itu sambil memegang Pinocchio yang tertusuk. Oh, oh, oh. Makasih kan sudah ngangkat gue ke atas kapal. Oh, oh, oh. Tunggu dulu. Ini di tangan gue ada apa anda? Tiba-tiba, Pinocchio yang tertusuk itu terlihat seperti vision di mata Deadpool. Ternyata, Pinocchio merupakan inspirasi terciptanya toko vision ini. Kemudian, Kapten Ahab pun berbicara kepada Deadpool. Kau sekarang berada di atas kapalku, wahai orang asing. Aku adalah Kapten Ahab. Dan namamu siapa? Panggil saja aku, Ismail. Lah, itu kan nama gue, njir? Oh, iya kah? Deadpool pun langsung menusuk dada pria itu hingga tewas. Tentu hal ini membuat sesi kapal langsung menghubungi Deadpool dan siap meniriakkan salam olahraga kepada Deadpool ini. Namun, karena yang mereka lawat itu Deadpool, tentunya semua orang yang di atas kapal itu dibantai lah Deadpool. Saat Deadpool akan membunuh Kapten Ahab, Kapten Ahab ini pun berubah menjadi jenderal Thunderbird Rose atau Red Hulk. Dan saat akan membunuh Kapten Ahab ini, tiba-tiba kapal tersebut berguncang hebat karena ditabrak oleh sesuatu. Ternyata, yang menabrak kapal itu adalah kapal selam Nautilus. Kapal selam ini tiba-tiba muncul dan mengeluarkan tentakel-tentakel seperti di film... Weh, 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 apaan ini woy? Bukannya ini channel family friendly? Kenapa ada adegan beginian woy? Redbox pun berkata kepada Deadpool, ada yang aneh di sini. Seharusnya kapal Nautilus itu tidak ada di cerita Kapten Ahab ini. Sepertinya, Idea Force sedikit demi sedikit mulai kacau akibat campur tangan kita. Eee, oke. Oke guys, karena tentakel ini membuat gue trauma, gue akan cabut dulu. Kapan-kapan gue akan datang lagi untuk membunuh tuh Kapten Ahab. Deadpool menggunakan alatnya untuk berpindah ke cerita lainnya di Idea Force. Deadpool pun berpindah-pindah dari satu cerita ke cerita lainnya untuk membantai lebih banyak karakter. Di Pittenburg, Missouri, Deadpool membantai Tom Sawyer. Lalu di Transylvania, Deadpool membantai Dracula. Yang menginspirasi karakter seperti Mobius, Baron Bloodblade, bahkan Redbox mengatakan jika toko seperti Dr. Strange dan Elsa Bloodstone juga ikut terkena dampaknya. Setelah membuang kepala Dracula beserta kepala anak buahnya, Deadpool melanjutkan perjalanannya menggunakan alat teleportnya. Alat ini kemudian memindahkan Deadpool ke tengah-tengah hutan. Oke, sekarang ada di mana kita? Tunggu dulu, apakah itu suara truk atau motor? Lah, kok ada Ghost Rider di sini, Gir? Iya, ini skeleton berapi ada arusan apa di sini, Woy? Sosok Ghost Rider yang dilihat oleh Deadpool itu pun kemudian berubah menjadi penunggang kuda tanpa kepala dari cerita Sleepyolo. Deadpool pun menarik keluar pedangnya dan menebas penunggang kuda tak berkepala ini. Ternyata, selain Ghost Rider, Green Goblin pun juga terinspirasi dari karakter ini. Sehingga saat penunggang tanpa kepala ini tewas dibantai oleh Deadpool, maka Ghost Rider beserta Green Goblin akan terkena efeknya. Kemudian Deadpool pergi ke Kongkuen Masakkuen... Ya, pokoknya kalian bacalah di sini. Di sini Deadpool malah dikeroyok oleh para Little Woman. Aduh, ah, Woy, 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 tunggu dulu! Little Woman ini kemudian tampak seperti Black Widow, Seahaw, Mockingbird, dan Elektra. Deadpool yang dikeroyok, ditusuk, jarinya dipotong, dan dihantam terbaring di lantai. Aduh, punggungku! Oke, ladies, aku punya kejutan spesial untuk kalian. Deadpool pun kemudian menekan remote pemicu, dan sebuah granat pun meledak, hingga membunuh semua Little Woman tadi. Au, 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 au! Gue nggak paham, padahal gue sudah pernah membunuh Spider-Man, Avengers, dan X-Men. Seharusnya membantai toko-toko klasik seperti mereka ini bukanlah hal yang sulit. Tapi kenapa gitu tidak semudah yang gue bayangkan? Hah, oke, sepertinya gue harus menghadapi kenyataan, jika ingin membantai satu universe, gue nggak bisa sendirian. Cerita berlanjut, di mana kita diperlihatkan Sherlock Holmes yang mendapatkan sebuah alat aneh. Ternyata, alat aneh tersebut adalah alat yang berasal dari para ilmuwan yang ditawan oleh Deadpool tadi. Di dalam alat ini, Sherlock Holmes mendapatkan pesan mengenai ancaman yang akan datang dari Deadpool. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Sherlock Holmes pun mulai membuat sebuah tim dan mengumpulkan karakter-karakter kuat untuk menghadapi Deadpool. Di sini, Sherlock Holmes berhasil mengajak Beowulf The Monster Killer, The Tracker Natty Bapo, The Warrior Hua Wulan, dan Dr. Watson. Kemudian, cerita berlanjut saat Deadpool mencari rekan untuk melanjutkan aksi pembantaiannya. Di sini, Deadpool pergi ke cerita di mana Dr. Frankenstein akan menghidupkan ciptaannya. Wahahahaha, akhirnya berhasil. Dia hidup, dia hidup. Wahahahaha. Hmm, heh? Tiba-tiba, Frankenstein ini menyerang pembuatnya sendiri. Ternyata, Deadpool telah mensabotase eksperimen dari Dr. Frankenstein ini, di mana Deadpool memasukkan bagian kecil dari otaknya ke dalam tubuh Frankenstein ini. Sehingga, Redbox yang ada di dalam kepala Deadpool pindah ke tubuh monster Frankenstein ini. Lalu kemudian, mereka pun membunuh dokter yang malang ini. Dengan tambahan pasukan, Deadpool pun melanjutkan aksinya untuk membantai semua karakter di Ideaverse. Deadpool dan Frankenstein pun pergi ke berbagai tempat, seperti The Island of Dr. Moreo, Lilliput, Rome, bahkan ke cerita The Jungle Book. Saat sedang membunuh hewan-hewan yang bisa ngomong ini, datanglah Mowgli berserta Bang Hera. Hey, kenapa kalian membunuh teman-teman kami? Ah, tidak usah pedulikan mereka. Bunuh saja mereka semua, Bang Hera. Oke, Mowgli. Dan terjadilah perbakuhan teman antar dua kubu ini. Meskipun bisa memberikan perlawanan yang agak sengit, tapi akhirnya Deadpool dan Frankenstein ini bisa membunuh mereka semua. Kemudian, Deadpool berpindah ke cerita The Little Mermaid. Ternyata, kapal selam Nautilus juga ikut nyasar ke cerita ini. Deadpool dan Frankenstein yang berpura-pura menjadi korban tenggelam, akhirnya bisa menyusuk masuk ke dalam kapal selam ini. He he, yo halo mother father. Deadpool dan Frankenstein pun langsung membantai semua orang yang ada di kapal itu, termasuk Kapten Ahab yang mengungsi di sana. Saat Deadpool akan menyembeli kepala Kapten Nemo, Kapten Nemo ini pun sekejap terlihat seperti Magneto. Kemudian, Deadpool pun berubah pikiran, dan memilih untuk mengikat Kapten Nemo ini di rudal, dan menembakkannya ke arah Mermaid, yang sekilas berubah menjadi namor. Dan boom, mereka berdua pun tewas tercerai berai. Kemudian, Deadpool membawa kapal selam ini ke cerita lain untuk memburu Skyla dan Karybdis. Dengan menggunakan kapal Nautilus ini, Deadpool menyerep Skyla yang sekejap berubah menjadi Galactus ke Karybdis. Karena bentrokan dua makhluk ini terjadilah dedakan besar. Deadpool yang berada di tengah-tengah keadaan itu bisa selamat, dengan cara berpindah ke dimensi lain bersama Frankenstein. Mereka pun pindah ke Paris tahun 1627. Di sana, mereka dihadang oleh Three Musketeers. Dan terjadilah baku hantam antara Deadpool dan Frankenstein melawan Three Musketeers ini. Dan dengan gampangnya, Deadpool pun bisa mengalahkan mereka ini. Wah, gue bangga sama diri gue sendiri. Tidak hanya sekedar membunuh Three Musketeers, tapi gue juga membunuh konsep dari tim superhero itu sendiri. Kemudian mayat dari Three Musketeers yang tewas ini sekejap berubah menjadi tumpukan mayat Avengers, Fantastic Four, dan X-Men. Saat sedang menikmati kemenangannya, Deadpool dan Frankenstein tiba-tiba diserang oleh anak wanah. Ternyata yang menyerang mereka adalah tim Sherlock Holmes yang baru saja sampai di sana. Ya, ibarat dua kubu wana STM yang saling berhadapan, tentu saja mereka langsung adu mekanik. Baku hantam dua kubu ini berlangsung intens dan sengit. Beowulf berhasil mencabut lengan dari Frankenstein. Kemudian dibalas oleh Frankenstein dengan menumbuk wajah Beowulf dengan kepalanya, hingga mata Beowulf ini menjadi copot. Tidak menyanyiakan kesempatan, Dr. Watson pun langsung menembak kepala Frankenstein, hingga Frankenstein pun tewas. Namun Redsbok yang ada di dalam kepala Frankenstein ini kembali ke dalam kepala Deadpool. Wah, aku kembali lagi ke rumah lamaku. Ah, meskipun Deadpool sedikit teralikan gara-gara Redsbok yang masuk ke kepalanya lagi, namun Deadpool masih bisa menghadapi Ting Sherlock Holmes ini. Deadpool melempar Nettie ke arah Wulan, sehingga Nettie pun tertusuk oleh pedang Wulan ini. Karena merasa terdesak dan tidak diuntungkan, Deadpool pun mengaktifkan alat teleponnya untuk berpindah tempat. Namun Wulan dengan sigap mencabut pedangnya dan memotong tangan Deadpool ini. Karena alat teleponnya jatuh bersama tangannya, Deadpool pun dibisiki oleh Redsbok untuk mengambil alih mesin waktu yang digunakan oleh tim Sherlock Holmes ini. Deadpool kemudian mendekati mesin waktu itu dan mulai mengacak-ngacak tombol di mesin itu. Tiba-tiba, Sherlock Holmes berlari ke arah Deadpool sambil berteriak. Tidak semudah itu, Bujang. Kok kira kau bisa kabur dengan gampang, ha? Dan mesin waktu pun aktif, sehingga membuat Deadpool bersama Sherlock Holmes menghilang. Eh, mereka hilang. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke dasar semua ini. Mesin waktu tadi membawa Deadpool dan Sherlock Holmes ke suatu tempat, di mana semua ruang, waktu, momen, dan peristiwa itu terhubung. Kemudian, dua pria ini pun adu mekanik di atas mesin waktu tersebut. Sherlock Holmes berhasil memojokkan Deadpool dan melemparnya dari atas mesin waktu itu. Deadpool yang bergelantungan di mesin waktu itu pun berkata, Hei, apakah kau tidak lihat bahwa ini merupakan kemenanganku? Aku sudah membunuh banyak karakter di Ideaverse dan mereka tidak akan bisa ada lagi. Kemudian, Deadpool pun terjatuh dari atas mesin waktu itu menuju arus waktu di Ideaverse. Sedangkan Sherlock Holmes menangis di atas mesin waktunya. Sherlock Holmes yang meneteskan air mata ini mencoba sekuat tenaganya untuk menjaga ide dari Ideaverse agar tetap eksis. Dan cerita pun berakhir. Ya, meskipun sudah di akhir cerita, namun teror pembantaian dari Deadpool ini masihlah belum berakhir. Di komik berikutnya, Deadpool akan membantai versi lain dari dirinya sendiri di Multiverse. Tapi untuk video kali ini, kita sudahi saja dulu sampai di sini. Like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat membuat konten lainnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.